Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya di Abil Maywa Channel Jadi teman-teman channel ini adalah merupakan channel pendidikan Tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan Microsoft Office serta tips dan tricks komputer Jadi pada video kali ini teman-teman ya Kembali lagi admin akan mencoba Membahas video informasi terbaru Terkait kira-kira bagaimana nasib atau solusi Bagi pelamar prioritas P3K Guru 2023 Yang ternyata di instansinya tidak membuka formasinya Atau formasinya masuk dalam kategori Mapel berlebih atau mapel gemuk Bapak Ibu Ini tentunya menjadi momok yang menakutkan Karena ketika ijasa kita Yang melamar formasi jabatan masuk dalam kategori Mapel berlebih atau mapel gemuk Maka potensi untuk menjadi ASN P3K Guru di tahun 2023 Itu sangat kecil kemungkinannya teman-teman Ini yang ditakutkan Tapi meskipun hal itu terjadi Tetap ada peluang Bapak Ibu Kesempatan untuk lulus Tapi sebelum kita lanjut Bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali Menemukan channel ini Jangan lupa tekan tombol subscribe Dan aktifkan lonceng notifikasinya Agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan Update informasi terbaru Seputar perkembangan P3K Guru Baik tanpa berlama-lama lagi Kita langsung saja Tuduh poin ke informasi Nah oke bagaimana kira-kira nasib dan solusi Bagi guru honorer atau pelamar prioritas Yang masuk dalam kategori mapel gemuk Atau mapel berlebih Ingat ya untuk hari ini tanggal 17 September Bapak Ibu ya untuk pendaftaran P3K Guru Itu sudah mulai dibuka ya Jadi mulai hari ini Bapak Ibu sudah bisa melakukan pendaftaran Tapi sekali lagi saya ingatkan Jangan terburu-buru untuk melakukan pendaftaran Perbaiki dulu data dapodiknya Bapak Ibu ya Agar aman sih ya Itu sih saran saya pribadi ya Sebaiknya Bapak Ibu perbaiki terlebih dahulu Data dapodiknya Seperti itu kira-kira ya Nah disini Bapak Ibu perlu ketahui Ini adalah merupakan alur pendaftaran seleksi P3K Guru 2023 Bapak Ibu Yang mana untuk seluruh guru lulus PG Atau P1 hingga P4 itu tetap wajib untuk mendaftar Akun SSCISN Bapak Ibu ya Jadi terutama bagi guru lulus PG 2021 Yang belum mendapatkan itu tetap harus mendaftar Kemudian sebelum Bapak Ibu mendaftar akun SSCISN Sebaiknya Bapak Ibu perbaiki data-datanya terlebih dahulu Data-data apa saja yang perlu diperbaiki Yang pertama data Duk Capil harus valid Karena NIC itu akan dipergunakan Kemudian yang kedua adalah data verbal ijasa Bapak Ibu Dan data Dapodik secara keseluruhan Data verbal ijasa Bapak Ibu ini 100% wajib valid Kenapa Bapak Ibu? Karena kalau tidak valid Bapak Ibu tidak bisa melakukan resume Seperti itu kira-kira ya Nah kira-kira bagaimana alur pendaftaran Guru lulus PG 2021 Yang masuk dalam kategori MAPEL gemuk Atau yang belum mendapatkan penempatan Ini yang perlu Bapak Ibu ketahui bahwa Ada sekitar Berapa ya? 17.305 MAPELnya yang belum dibutuhkan di sekolahnya Ini guru lulus PG ya Kenapa bisa seperti itu? Karena memang MAPELnya masuk dalam kategori MAPEL berlebih Nah bagaimana solusinya? Solusinya seperti bahasa Inggris, prakarya Solusinya ternyata sudah ada Bapak Ibu ya Solusinya ada dua Ini tentunya menjadi kabar baru ya Solusi pertama itu adalah turun prioritas ya Bagi guru lulus PG Nah disini dikatakan ya Alur pendaftaran PG 2021 Misalkan ini P1 Bapak Ibu login ya CSS CSN Kemudian tiba-tiba Bapak Ibu belum mendapatkan penempatan Nantinya disini akan ada dua pilihan Ya atau tidak ya P1 menyetujui belum mendapatkan penempatan Apabila Bapak Ibu mengatakan ya Berarti Bapak Ibu menyetujui Nanti otomatis Bapak Ibu akan menunggu penempatan di P3K tahun berikutnya Dan tetap pada hari ini Sejak Bapak Ibu mengklik ya Maka Bapak Ibu tetap akan berprofesi sebagai guru honorer di tempat tugas saat ini Itu yang pertama Kemudian berikutnya Apabila Bapak Ibu memilih tidak Maka nantinya Bapak Ibu itu dinyatakan akan turun prioritas Bapak Ibu ya Turun prioritas Jadi ketika Bapak Ibu turun prioritas Misalkan guru P1 turun prioritas Itu Bapak Ibu akan menjadi P2 atau P3 Atau bahkan pelamar umum Sehingga P1 yang turun prioritas ke P2 P3 Itu wajib mengikuti seleksi kompetensi Bapak Ibu Memilih formasi di observasi sesuai dengan tempat tugas ya Seperti itu kira-kira Jadi soal-soalnya untuk P2 dan P3 itu adalah tes observasi Jadi solusi pertama dari Kemendik Butristek untuk P1 yang masuk dalam kategori MAPL berlebih Itu dengan cara turun prioritas Kemudian apakah ada solusi kedua Solusi keduanya yang sudah direalisasikan oleh Prof. Nunuk Suryani adalah penataan ulang linearitas Yang mana kabar gembiranya salah satu formasi jabatan yang selama ini masuk dalam kategori MAPL berlebih Itu adalah bahasa Inggris Nah ini dia Bapak Ibu ya Solusi kedua yang dipersiapkan oleh Kemendik Butristek ya Untuk mengatasi MAPL gemuk atau MAPL berlebih terutama bagi P1 Itu adalah dengan menerbitkan SE terbaru terkait dengan kualifikasi akademik Dan sertifikat pendidik dalam pendaftaran seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja Untuk jabatan fungsional guru tahun 2023 Ini kabar gembira ya untuk P1 yang masuk dalam kategori MAPL berlebih Ada dua solusinya Yang pertama turun prioritas Dan yang kedua mengecek kembali surat edaran Karena disini ada penataan linearitas Dan beberapa MAPL gemuk di tahun kemarin itu sudah tercover sebagai guru kelas SD Nah ini dia contohnya misalkan Bapak Ibu kualifikasi akademiknya Itu adalah administrasi Maka Bapak Ibu bisa memilih guru prakarya dan kewirausahaan Itu yang wajib Bapak Ibu pahami ya Kemudian kita lanjut lagi disini Kita cari-cari yang lain lagi Bapak Ibu ya Nah misalkan disini antropologi Nah ini dia Bapak Ibu ya antropologi Ini ijasa Bapak Ibu adalah antropologi misalkan ya Misalkan ijasa Bapak Ibu adalah antropologi Nah kalau ijasa Bapak Ibu antropologi Maka ijasa Bapak Ibu ini bisa melamar dijenjang SD Dan melamar formasi jabatan guru kelas SD Melamar formasi guru kelas SD Sedangkan antropologi SMP bisa untuk guru IPS Kemudian SMA-SMK bisa menjadi guru antropologi Bapak Ibu Itu yang wajib Bapak Ibu pahami ya Oke kemudian ada lagi nama ijasa yang bisa linier dengan guru kelas Yaitu Ini ya Antropologi budaya Kalau Bapak Ibu memiliki ijasa antropologi budaya Maka Bapak Ibu juga linier ya Di SD sebagai guru kelas Yaitu yang wajib Bapak Ibu pahami dan Bapak Ibu cermati Jadi banyak sekali ya ijasa-ijasa yang meng-cover guru kelas SD Nah bagaimana dengan bahasa Inggris Kita coba cari disini untuk bahasa Inggris Bapak Ibu Nah kita lihat disini untuk bahasa Inggris Bahkan disini dikatakan Untuk bahasa Inggris Bahasa dan kebudayaan Inggris Itu bisa jadi guru kelas Bapak Ibu Bisa melamar formasi guru kelas ya Untuk bahasa dan kebudayaan Inggris Bisa melamar di satu pendidikan SD Dan memilih formasi jabatan ahli pertama guru kelas Luar biasa bahasa Inggris ya Ini salah satu solusi dari Mas Menteri Solusi dari Prof Nunuk Yang melegakan guru-guru yang tahun kemarin itu Masuk dalam apel berlebih Sekarang sudah ada penataan linieritas Bapak Ibu Ini tentunya menjadi kabar baik ya Ini tentunya menjadi kabar baik Disini juga ada bahasa Jerman ya Oke Tentunya ini menjadi kabar baik ya Kabar informasi terbaru yang wajib Bapak Ibu Pahami ya Oke Nah jadi Intinya seperti itu Untuk Solusi terbaru ya Untuk menyelesaikan mapel gemuk itu Yang pertama turun prioritas Yang kedua adalah Penataan linieritas Dan ini sudah dibuktikan Beberapa mapel gemuk kemarin Itu sudah bisa terkaper Di guru kelas SD Tapi ingat Untuk P2 dan P3 Itu tidak bisa turun prioritas lagi Bapak Ibu Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh